Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT kepada kita sekeluarga Minimal dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi soli ala Muhammad 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 Semoga solawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah SAW Rasul yang memiliki syafaatul udmah Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fid dunia wal akhirah Dengan rida Allah SWT Amin ya Rabbi alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada pagi yang sangat indah ini Izinkan kami mengucapkan Jazakumullahu khairan Kepada semua sahabat yang telah mendukung perjuangan dakwah kami Terima kasih kepada sahabat yang telah subscribe channel youtube Taman Surga Kemudian menekan tombol lonceng di sebelah kanannya Lalu menekan tombol lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Terima kasih kepada sahabat yang telah share video-video kami Di media sosial, di whatsapp, telegram, facebook dan sebagainya Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda Ya Allah, apabila riski kami berada di langit Tolong turunkanlah Apabila riski kami berada di dalam bumi Tolong keluarkanlah Apabila riski kami jauh Tolong dekatkanlah Dan apabila riski kami kotor Tolong sucikanlah Ya Allah Berikanlah kepada kami Sesuatu yang engkau berikan Kepada orang-orang yang solih Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Jangan lupa Ayo kita sempatkan Membaca dikir ini Habis sholat duha Terutama bagi sahabat Yang sedang berada dalam masalah Yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi Yang sedang berada dalam Usaran kebingungan Mari kami ajak untuk Mendawamkan dikir ini Insya Allah Bisa menjadi wasilah doa Agar riski mengalir deras Pekerjaan dan usaha yang kita ikhtiarkan Menjadi lancar Dan mudah-mudahan kita senantiasa Diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dalam menapak Melangkah menjadi lebih mantap Dan menjadi lebih tepat Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Pada surat Al-Baqarah Ayat 222 Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang Yang bertobat Dan mencintai orang-orang Yang menyucikan diri Oleh karena itu Dikir yang pertama Yang bisa kita baca Setelah habis duha Adalah membaca istighfar Sebanyak-banyaknya Sebagaimana juga Diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Majah Baginda Rasulullah S.A.W. bersabda Orang yang bertobat Adalah kekasih Allah Orang yang bertobat Atas dosanya Bagaikan orang Yang tidak berdosa Mari Yang pertama Amalannya adalah Memperbanyak Membaca istighfar Paling tidak Kita baca Seratus kali istighfar Pak Nabi Selafas istighfarnya Yang bagaimana Anda bisa Membaca Lafas istighfar Yang mana saja Mau yang singkat Astagfirullah Yang lebih panjang sedikit Astagfirullah Halantim Atau yang lain sebagainya Termasuk Boleh juga Membaca Dua Sayyidul istighfar Kemudian Sahabat yang Dimuliakan Allah Zikir yang kedua Yang bisa kita Baca Adalah Sebagaimana Firman Allah Barang siapa Bersyukur Kepadaku Niscaya Akanku Tambah Ni'mat Kepadamu Jadi Zikir kedua Yang kita baca Adalah Memperbanyak Membaca Kalimat Tahmid Yang berbunyi Alhamdulillah 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 Insyaallah Dengan Senantiasa Kita mendawamkan Zikir Tahmid Hidup kita Akan senantiasa Ditambah Ditambah Dan Ditambah Ni'matnya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang ketiga Sahabat Yang dimuliakan Allah Zikir ketiga Yang dibaca Adalah Sebagaimana Yang telah disampaikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam firmannya Pada surat Toha Ayat 8 Allah La ilaha Illahu Lahul asma'ul husna Dialah Allah Tidak ada Tuhan Yang berhak Disembah Melainkan dia Dia Mempunyai Asma'ul husna Atau Nama-nama Yang baik Sahabat Yang dimuliakan Allah Orang Islam Utamanya Orang mu'min Dianjurkan Berdoa Kepada Allah Memohon Kepada Allah Sebagaimana Firman Allah Berdoa Berdoa Dia mempunyai Asma'ul husna Atau Nama-nama Yang terbaik Sahabat Yang dimuliakan Allah Ada dua Asma'ul Yang bisa Kita baca Setelah membaca Istighfar Kemudian setelah Membaca kalimat Tahmid Asma'ul yang pertama Adalah asma'ul Yang bernama Al-Fatah Yang artinya Yang maha Pembuka Rohmat Dan asma'ul yang kedua Adalah asma'ul Yang maha Pemberi rezeki Bacalah Kedua asma'ul ini Diawali Dengan huruf Nida Ya Di depannya Membacanya menjadi Ya Fattahu Ya Rozzak Ya Fattahu Ya Rozzak Ya Fattahu Ya Rozzak Jadi ada Tiga pikir Yang bisa kita baca Setelah habis Duhah Yang pertama Memperbanyak Istighfar Yang kedua Memperbanyak Mengucapkan Hamdalah Atau kalimat Tahmid Dan yang ketiga Membaca Dikir Asma'ul Husna Ya Fattahu Ya Rozzak Insya Allah Hidup kita Senantiasa Diberikan Hidayah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Dalam melangkah Menjadi Lebih Mantap Dan menjadi Lebih Tepat Urusan Rezeki Menjadi Mudah Dan Urusan Ekonomi Diperbaiki Oleh Allah Azzawajalah Semoga Video ini Bermanfaat Saya mohon maaf Atas semua Kesalahan Dan Kekhilafan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh